Pemirsa DPRD Kota Pontianak memanggil seluruh stakeholder termasuk event organizer terkait di seluruh tiket masuk dalam event nasional kulminasi matahari di Kota Pontianak selasa pagi. Dari hasil pertemuan pihak I.O. yakni Sporta Indonesia di blacklist hingga melengkapi surat izin mereka serta meminta Pemkot Pontianak mengevaluasi ASND di Sporapar Kota Pontianak. Audiensi bersama antara DPRD Kota Pontianak, pemerintah Kota Pontianak beserta stakeholder terkait bersama event organizer membahas keluhan masyarakat berkaitan adanya penghutan tiket masuk dalam perayaan event nasional kulminasi. Bahkan DPRD Kota Pontianak menilai I.O. penyelenggara event ilegal. Ketua DPRD Kota Pontianak, Sartarudin mengatakan pihak I.O. tak dapat menunjukkan kelengkapan administrasi mereka berkaitan dengan izin penyelenggaraan event. Di Sporapar Kota Pontianak juga dinilai teledor dalam mengorganisasi kegiatan event nasional kulminasi matahari. Ketua DPRD Kota Pontianak, Sartarudin mengatakan pihak I.O. penyelenggaraan event. Terkait untuk pelaksanaan kegiatan ini yang awalnya saya mempresentasikan event ini kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Melalui Zoom pada saat itu dan kita ini dinilai dari Kementerian apakah kita bisa loloskan atau enggak. Nah setelah itu berjalan yang kita menunggu anggaran APBD yang waktu itu kita belum tahu juga angkanya berapa. Sehingga dengan berjalannya waktu saya mengatakan bahwa ada atau tidaknya APBD tetap akan kita laksanakan. Karena tujuan kita ini baik, tujuan kita ini untuk Kota Pontianak sehingga ada hiburan di Kota Pontianak. Jadi dalam lima hari itu kita cuma satu hari yang bertiket yang ada konser artis saja. Nah terkait UMKM, kita mendukung UMKM sebanyak 32 UMKM. Yang di mana 16 di bawah binaan IWAPI dan 16 di bawah binaan dari pemerintah Kota Pontianak. Satu Rudin menambahkan usai pertemuan ini, DPRD Kota Pontianak merekomendasikan dua keputusan. Yakni membacklist Porta Indonesia dalam setiap event di Kota Pontianak. Sampai melengkapi surat izin mereka. Dan meminta wali Kota Pontianak mengevaluasi ASN di Despora Park Kota Pontianak khususnya bidang pariwisata. Dari Pontianak, Barlian Pasore, Ainews melaporkan.